Sekretaris Darah Aceh Tako Allah didampingi Kepala Biro Perekonomian Seda Aceh Amirullah melakukan donor darah rutin di Unit Transfusi Darah PMI Kota Banda Aceh selasa 10 Mei 2022. Tako Allah merupakan pendonor rutin yang aktif mendonorkan darah dan hingga saat ini Seda Aceh itu tercatat sudah 34 kali mendonorkan darah. Secara terpisah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Seda Aceh Muhammad Iswanto menjelaskan, donor darah yang dilakukan oleh Sekda Aceh hari ini menandai dimulainya kembali donor darah rutin ASN di jajaran pemerintah Aceh setelah sempat berhenti karena memasuki bulan suci Ramadan. Iswanto menambahkan, kemarin pada Senin 9 Mei, Sekda telah menggelar pertemuan yang membahas terkait dimulainya kembali donor darah rutin ASN di jajaran pemerintah Aceh. Pada kesempatan tersebut, Iswanto juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut berdonor darah agar kebutuhan darah tercukupi. Kebutuhan darah harian di Banda Aceh dan sekitarnya adalah sebanyak 100 hingga 150 kantong. Ia mengajak untuk mari menggelakkan donor darah sebagai aktivitas dan gaya hidup yang baru, gaya hidup yang sehat, serta peduli terhadap sesama. Sejak digagas oleh Gubernur Aceh Nova Irensya pada Mei 2020 lalu, kegiatan donor darah rutin ASN jajaran pemerintah Aceh yang dikawal langsung oleh Sekda Aceh ini secara akumulatif telah berhasil mengumpulkan darah lebih dari 23.600 kantong darah. Terima kasih telah menonton!